Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung yang seri FE nya ya ini FE nih fun edition ini adalah Samsung Galaxy S20 FE RAM 8 internal 256 GB warnanya Cloud Navy biru dongker ya kayak gini temen-temen resmi sein Indonesia kelengkapannya handphone dan charger orifas charging 15watt yang seperti ini contohnya eh Bang HP jual ini 5,2 teman-teman menjuta 200 chipsetnya ini yang versi Snapdragon 865 ya seperti itu langsung aja kita cek bagian fisiknya terlebih dahulu sebelum ke hardware dan software ya di bagian backdoor belakang ini teman-teman biasanya kayak gini nggak pakai casing jadi ya ada lecet-lecet halus gitu ya kayak gini kusam tuh gitu tapi bukan pecah detak tinggal dipakai casing lagi cakep lagi ataupun enggak juga nggak apa-apa sih ya ini sekilas saja dari tampilan kayak gini Oke sudut-sudutnya nggak ada pecah detak masih mulus di luar yang tadi ya kayak ada kusam-kusam itu tapi kalau pecah detak enggak sip untuk bagian kaca kamera ini mulus teman-teman bikin kaca kameranya di bezelnya aja di sini ada cat kelupas nih putih-putih nih di atas juga sini sama nih ya untuk bagian sininya aman hasil fotonya Josh Oke lanjut di bagian bawah untuk bagian bezel bawah disini udah nggak ada cek audio 3,5 ya port charger type-c udah bisa 25W support sini ada cat kelupas sedikit ya putih bank speaker dan sini lecet nih nggak usah dihitung berapa banyaknya lah banyak tuh putih-putih-putih-putih ya Hai lecetnya seperti itu di bagian depannya juga sini ada nih Oh ya yang putih-putih ini lecet sebelah sini cat kelupas ini wajarlah kecil-kecil gini si oke sisi panjang sebelah sini masih mulus lagi tombol power sini lecet pudar tuh ya cat kelupas putih-putih tombol power volume up and down masih bagus sudut kedua di atas ini ada lecet untuk bisa lihat di sini ya seperti itu lecetnya di bagian atas sini cat pudar putih-putih kecil Hai dual sim bisa pakai memory channel lagi di sini sudut ketiganya ini aman ya aman enggak ada lecet panjang sebelah sini overall masih mulus sampai sudut terakhir di sini ada lecet di bagian bawah sini ya teman-teman jadi ada tiga sudut ya tadi ya satu dua tiga yang selamat ini aja yang deket sim tray Oke untuk layarnya dia kisaran 6,6 6,5 inci dengan modelnya yang flat datar Bang hampir lihat ini masih mulus untuk layar sudut-sudutnya aman enggak ada pecah tetap jadi fisiknya aja yang lecet untuk bikin layar masih bagus kamera selfie-nya Oke seperti itu langsung penasaran fingerprintnya dulu tempel langsung kebuka ya sama face ID ini gambar gemukai biar kebuka juga nah gambar gemukai udah kebuka kita cek juga untuk NFC-nya NFC-nya ke detek dengan baik IMEI-nya yang berminat ini 9378 bisa di-save dicatat di screenshot rr atau di hapalin resmi sein kodenya rr salah satunya ya 9378 maaf juga ada kasih garansi personal selamat 7 hari jangan jatuh kemasukan air kita lihat di bagian hardware-nya untuk layarnya ini masih bagus mana birunya aman enggak ada penyakit layar ya hijau juga sama bersih semua kamera warna merah juga masih bagus untuk receiver atau earpiece suara penerimaan telepon kenceng ya geternya normal kamera belakang ini kita tes nah kamera belakangnya aman dan juga ini yang Zoom nah dari sini dapat mudah-mudahan nih sip aman ya jadi kameranya bening semua untuk touchscreennya kita sentuh cara pembeliannya Mbak HP info dulu pertama COD saya ikut babang HP di daerah Cibinong Bangor Jawa Barat yang kedua transfer langsung kalau udah percaya kalau belum pakai Tokopedia atau Shopee speaker atas-bawah stereo kedengeran ya normal semua enggak ada yang sember subket tombol-tombol nih empuk ya masih bisa ditekan enggak ada masalah kamera selfie-nya ini kita tes kamera selfie-nya juga sama bening terus grip sensor motor Oke blacknya hitam pekat udah pakai panel AMOLED ya untuk software nih kita lihat di sini bener gak sini Snapdragon ini kodenya nama model g780gg nya ini naga biasa ngafal ini ya Snapdragon jadi ini yang Snapdragon penangkat lunaknya paling update 13 yang Android 13 One UI 5.0 baterainya di 4500mAh untuk RAM internalnya ini yang versi 8.256 jadi gede teman-teman walaupun bisa pakai memori external lagi ya di expand masih bisa kalau misalnya banyak data yang disimpan tinggal tambahin lagi memori eksternal untuk refresh rate nya dia bisa disetting tinggi atau standar tingginya sampai 120 jadi refresh rate tinggi smooth untuk scrolling layar ya teman-teman eh speakernya atas bawah juga mantep apalagi ya kameranya bening dan chipsetnya adem yang biasanya ini anak-anak gamer seneng disini login harus login dulu ya buat main game game-game yang berat tuh kayak apa sih misalnya Genshin Impact ya terus apalagi PUBG dan yang lain itu mengapa sih enggak enggak hafal main-main gitu sih soalnya Aduh ini tuh dulu untuk Samsung S20 FS Snapdragon untuk hasil-hasil fotonya bagus teman-teman ya dia ada zoomnya maksimal sampai 30 kali ya dan bisa pakai mode bokeh untuk chargernya bisa 15watt dan 25watt jadi CD cepat dan yang super 25watt atau wireless charging juga bisa ya itu aja yang bisa banget review review dari Samsung Galaxy S20 FE 8.256 Cloud Navy Snapdragon resmi Cine Indonesia WhatsApp Bang HP disini ya itu aja jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu kalau ada yang kurang WhatsApp ya Insya Allah nanti kita review dari tab lagi karena tadi Bang HP masih ada tab banyak dan juga ada seri mid-range dan dan juga flagship yang lain ya mandi pantau dulu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah